Intro Ghalal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa'lumikum fidharain amin Su'uddan Kemarin kita sudah membahas tentang Husnuddan Kali ini membahas tentang Su'uddan Berperasangkah buruk Nah, sebagaimana kita sudah tahu Berperasangkah buruk itu adalah keburukan yang teratas Tidak ada yang mengunggulinya Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Ada dua perkara yang tidak ada di atas dua perkara ini Satupun keburukan Yaitu Su'uddan billah wa su'uddan bi'ibah Berburuk sangka kepada Allah Dan berburuk sangka kepada hambanya Allah Tidak ada keburukan Dikatakan disini Atas-atas makanan dan minuman Saja Seperti yang difahami Atau yang dimengerti oleh orang-orang yang pendek ilmunya Dangkal Pengetahuannya Akan tetapi Warok itu di segala sesuatu Bahkan di dalam khawatir Lintasan jiwa atau lintasan di dalam hati Warok itu apa? Warok itu meninggalkan yang dia ragu Baik itu dari makanan, minuman, pakaian, dan perbuatan Melakukan Hanya yang ia Yakin Atau jelas hukumnya Ini halal Ini sunnah Ini Wajib Jelas hukumnya dia lakukan Dia minum Dia makan Dia ambil Dia kerjakan Tapi kalau Dia tidak Mengetahui Kejelasan hukumnya Dia melihat ini Kayaknya haram Kayaknya halal Nah ini tidak dilakukan oleh dia Ini orang warok Sebagaimana ini perintahkan oleh Rasulullah Da'ma ya ribuk ilah Ma'ala ya ribuk Apapun yang kamu ragu Tinggalkan Jangan kamu ambil Jangan kamu pakai Jangan kamu makan Atau minum Makan, minum, ambil Gunakan Yang kamu Yakin dan jelas Hukumnya Dan diperhatikan oleh Rasulullah S.A.W Laki tel selama ini Hanya mengetahui bahwa Warok itu Ada dalam Makanan Minuman Pakaian Perbuatan Kenapa? Pengetahuan kita Dangkal Tetek Akan tetapi Orang yang pengetahuannya luas Dalam Mengetahui Bahwasannya Warok itu Bukan hanya Di sesuatu yang Duhir Tapi juga Di dalam Sesuatu yang Batin Layang batin itu Di antaranya apa? Al-khawatir Yang batin itu adalah Antara lain adalah Al-khawatir Apa yang ada Di dalam hati kita Ucapan Yang ada Di dalam diri Diri kita Karena itu Fala yakhtur Bibalik Wata takit Su'addan Bimuslimin Tidak terlintas Di dalam hati kamu Dan Meyakini Atau buruk sangka Kepada seorang muslim Kecuali Li'adamil warok Endak Karena tidak adanya Warok Pada kamu Jadi kalau kita Berburuk sangka Kepada seorang muslim Terlintas itu Dalam hati kita Belum kita ucapkan Belum kita sampaikan Terlintas Dalam pikiran kita Maka itu Sudah menandakan Bahwa Kamu tidak memiliki Sifat Warok Balil warok Anil ma'asil Galbiya Aham Minal warok An ma'asil Jawari Warok Dari Maksiatnya Hati Itu lebih penting Daripada Warok Terhadap Maksiatnya Anggota Badan Kemaksiatan Yang dilakukan Oleh anggota Badan Itu masih Lebih ringan Daripada Kemaksiatan Yang dilakukan Oleh Hati Dibahayanya Kemaksiatan Hati Itu lebih besar Lebih Membahayakan Daripada Maksiat Yang dilakukan Oleh anggota Badan Semisal apa? Iman Semisal Iman Ada di dalam hati Kalau dia ragu Kepada Allah Ragu Kepada Allah Bisa membuat dia apa? Kofur Atau Meyakini Ada selain Allah Yang dapat Membantunya Menolongnya Kofur Itu adalah Hati Tapi kalau ucapan Belum tentu Bisa jadi Salah ucap Salah bahasa Maksudnya ini Tapi dia ngomongnya Ini Kan gitu ya Terkadang salah Ucap Lah karena salah ucap Yang gak dihukumi Dia Kemudian Kofur Atau Keluar Daripada Agama Kenapa? Salah ucap Maksudnya dia bukan seperti itu Maksudnya dia seperti ini Tapi salah Ucap Misalnya Tidak bahaya Tapi kalau dalam hati Dia gak mengucapkan Tapi meyakini Ketika meyakini Gak ada salah ucap Beda dengan ucapan Kalau ucapan Ada salah ucap Tapi kalau Meyakini Gak ada Masa salah meyakini Misalnya Gak ada Ya ini bahaya Makanya Katanya beliau Warok Di dalam hati Itu lebih penting Daripada warok Di dalam anggota Badan Yang zohir Galal Habib Muhammad Bin Hasan Jamalulail Atau Besufli Mula Bisu'idhan Orang rendahan Katanya Orang rendahan Itu Isinya Dalam dirinya Su'ubon Itu Sifatnya orang rendahan Sifatnya orang rendahan Wataknya orang rendahan Itu berburuk Itu berburuk sangka Rendahan Yang menganggap Yang menganggap Setiap orang yang mengajar Atau berdakwa Keinginannya Atau tujuannya adalah Duit Dan semisalnya Itu sifatnya orang rendahan Padahal Padahal dia gak tahu Yang menerima duit Itu Untuk apa Kemana Untuk Peribadi Atau tidak Dia gak tahu Tapi dia sudah Menuduh Itu sifatnya Wataknya sudah Sulit untuk dirubah Memang wataknya Mula Bisu'idhan Ruhiya Anna Sayyidata Safiya Zawjah Nabi SAW Waradiyya Anha Ja'at Ilaihi Tazuruhu Wahua Mu'takifun Filmasjid Fatahadatha Thumma qamat Ila manzilihah Faqaman Nabi SAW A'ah Hatta Iza balagat Babal Masjid Mara Rajulani Fasallama Ala Rasul Sama Ra'ayahu Wastahiyah Faraja Musri'ain Fakala Allahumma Nabi SAW Imsyia Ala rislikuma Ay Ala Hinatikuma Faleysa Syai Antakrahanihi Innama Hiya Safiyyah Fashakka Alaih Madalik Fakala Subhanallah Wahlna Dhunubika Ila Khairan Fakala Nabi SAW Ma Akulu Lakuma Hadhani Hatha Antakuna Tadunani Sharaq Walakin Gat Alimtu Anna Syaitana Yajri Min Ibn Adam Ay Yatam Yatam Min Iwa'i Wa'idla Litam Kunan Taman Wa'ini Khashitu An Yagzifa Fikudubikuma Syarran Famankana Yukminu Billahi Waliyah Akhir Fala Yagifanna Mawakifat Tuham Diceritakan Pernah Istrinya Nabi Sayyidatuna Sofia Datang Ke Nabi Di Saat Nabi Iktikaf Di Masjid Seorang Istri Nyari Suaminya Ketika Datang Ke rumahnya Nabi Ternyata Nabi Ada di Masjid Di Barani Ngobrol Sama Nabi Berbicara Kemudian Setelah itu Setelah Selesai Sayyidatuna Sofia ini Berdiri Mau Mau pulang Ke rumahnya Nabi Pun Ikut Berdiri Bersamanya Jalan Bareng Nabi Dengan Istrinya Sofia Ini Jalan Bareng Ketika Ketika Sampai Di Pintu Masjid Ada Dua Sahabat Yang Lewat Kemudian Keduanya Mengucapkan Salam Kepada Rasul Salam Sallallahu Wasallam Nah Ketika Keduanya Ini Melihat Nabi Malu Kemudian Jalan Seperti Menghindar Jalan Seperti Menghindar Lalu Nabi Menegar Keduanya Imsia Ala Rislikumah Jalanlah Kalian Berdua Sebagaimana Kalian Jalan Biasanya Ini Gak Perlu Menghindar Gak Perlu Lari Jalan Seperti Biasanya Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Kalian Benci Atau Yang Kalian Takuti Hanya Saja Dia Ini Adalah Sofia Mereka Ini Seakan Akan Kabur Kaget Hanya Nabi Jalan Biasa Saja Gak 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 Sesuatu Yang Kalian Takuti Disini Atau Kalian Benci Ini Sofia Nabi Mengisahkan Bahwa Yang Bersama Dia Perempuan Ini Adalah Sofia Para Sahabat Tadi Merasa Gak Dituduh Dituduh Buruk Atau Nabi Mengatakan Seperti Itu Seakan Akan Mereka Ini Suudhan Kepada Nabi Akhirnya Mereka Berkata Kepada Nabi Rasulullah Katanya Katanya Nabi Ma Aku Lulaku Mahada Antaku Nataduna Nisharon Aku Mengatakan Ini Bukan Berarti Aku Menuduh Kalian Bahwa Kalian Berburuk Sangka Kepadaku Akan Tetapi Aku Mengetahui Bahwa Setan Itu Mengalir Di Manusia Di Alirannya Darah Mengalir Lewat Jalannya Darah Artinya Setan Itu Sangat Mampu Sangat Bisa Membuat Orang Tersesat Tertipu Tergoda Wainni Khashitu An Yagzif Fikul Aku Khawatir Setan Menanamkan Bebit Itu Di Hati Kalian Berdua Menanamkan Bebit Keburukan Di Dalam Hati Kalian Berdua Jadi Aku Mengatakan Seperti Ini Supaya Setan Gagal Menanam Bebit Artinya Kalau Menanam Rusak Tidak Berkembang Jadi Bukan Aku Menuduh Kalian Buruk Sehingga Kalian Menyatakan Seperti Itu Tapi Aku Kawatir Setan Menanamkan Bebit Buruk Lalu Kalian Suudhan Yang Tadinya Kalian Tidak Pernah Itu Lalu Nabi Mengingatkan Siapapun Termasuk Mereka Berdua Siapa Yang Ingin Imannya Kepada Allah Dan Hari Akhir Sempurna Maka Hendaknya Ia Menghindar Dari Tempat Tempat Tuduhan Membuat Orang Suudhan Tempat Tempat Atau Perbuatan Yang Membuat Orang Suudhan Itu Dianjurkan Oleh Rasulullah Untuk Dihindari Agar Apa? Agar Menyelamatkan Orang Dari Suudhan Kadang Orang Suudhan Itu Gara-gara Kita Sendiri Kita Tujuannya Misalnya Bukan Tujuannya Tapi Tujuannya Nyari Orang Kebetulan Kita Ini Kepepet Uang Kita Tidak Punya Uang Dipinjem Orang Kebetulan Orang Misalnya Di dalam Karaoke Misalnya Kita Ditagi Sama Orang Ditunggu Kita Datang Ke rumah Ajarin Karaoke Misalnya Loh Akhirnya Datang Kesana Masuk Misalnya Loh Orang Yang Di Luar Keluar Membuat Apa? Menuduh Dia Oh Tiba Ini Senang Karaoke Pisan Tak Pikir Ahli Masjid Tiba Ini Karaoke Pisan Membuat Orang Menuduh Itu Harus Dihindari Tempat Tempat Seperti Itu Harus Di Hindari Karena Membuat Orang Lain Suudan Nabi Itu Tidak Mau Orang Suudan Dan Tidak Mau Bebet Suudan Itu Tertanam Di hati Orang Yang Menanam Yang Menanamnya adalah Setan Makanya Nabi Mengatakan Nabi Mengingatkan Kepada Yang Lain Hati Tempat Tempat Orang Yang Biasa Suudan Hindari Jangan Membuat Mereka Suudan Karena Suudan Itu Adalah Keburukan Mudah Mudahan Allah Bersihkan Hati Kita Dari Keburukannya Dari Penyakitnya Dan Allah Tanamkan Kebaikan Di Dalam Hati Kita Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Il Zambab Rabba Kuatru Kul Ladun Wasall Hussalam Ah Min Dar Al-Futun La Yadik Kusad Ruk Fal Hadith Yahun Allahul Mukattir Wal Al-Alam Shun La Yakthur Hammuk Ma Kut Dir Yakun Fikrak Wakti Yarak Da' Huma War Wa Al-Tadbih R Aydan Washhat Man Barak Mawlak Al-Muhaymin Inn Huy Yarak Fawidluh Umurak Wahsin Fid Dhunun La Yathur Hammuk Ma Kud Dir Yakun Lawalim Wa Khaif Kowlu Dhil Hamak Ya Tarid Ala Allah Alladhi Khala Wa Wa Kud Wa Kud Tahr Kula Shay Bi Hak Ya Kalbi Tanab Bah Wat Ruk Il Mujun La Yakthur Hammuk Mak Mak Kud Dhir Yakun Qad Dham Ta Ala Bil Rizki Al-Qawam Il Kitab Nun Zal Nuran Lil Anam Far Ridha Far Ridha Was Shakhat Haram Wal Kun Ra Ha Watt Ma Jun Un La Yakthur Hammuk Ma Kud Dhir Yakun Anta Wal Khalai Kulluhum Abid Wal Ilahu Fina Yaf'al Ma Yurid Hammuk Wa Timam Waihak Ma Yufid Al-Qudha Takad Ham Fa Nam Miss Sukun La Yakthur Hammuk Ma Kud Dhir Yakun Alladhi Ligairik La Yasil Ilayk Walladhi Kusim Lak Hasil Ladaik Fa Shagil Bi Rabbik Walladhi Alayk Alayk Fardhi Al-Hakikah Wa Al-Shar'i Al-Masun La Yakthur Hammuk Ma Kud Dhir Yakun Shara'ul Shara'ul Musafaa Al-Hadi Al-Bashir Khatmi Al-Anbiya Al-Badri Al-Munir Sallallahu Alayhi Ar-Rabbul Kadir Marih Hussaba Malad Bilhusun La Yakthur Hammuk Ma Kud Dhir Yakun Walhamdulillahi Rabbil Alamin Salatin Al-As'adhi Makhlukatik Sayyidina Muhammadin Wa Al-Ali Wa Sahbi Wasallim Adada Maklumatik Wa Midada Kalimatik Kullama Thakaraka Wadzakar Thakirun Wafalan Zikrika Wadzikri Il-Ghafilun Allahumma Salli Abdala Salatin Al-As'adhi Makhlukatik Hila Muhammadin Wa Ala Ali Wa Sahbihi Wasallim Adada Maklumatik Wamidada Kalimatik Kullama Thakaraka Wadzakar Thakirun Wafalan Zikrika Wadzikri Il-Ghafilun Allahumma Salli Abdala Salatin Al-As'adhi Makhlukatik Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Wasallim Adada Maklumatik Wa Midada Kalimatik Kullama Thakaraka Wadzakar Thakirun Wafalan Zikrika Wadzikri Il-Ghafilun Makhlukatik Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Wasallim Adada Maklumatik Wamidada Kalimatik Kullama Thakaraka Wadzakar Thakirun Wadzikrika Wadzikri Il-Ghafilun Rabbana Fana Bima Alam Tana Rabbi Alim Nal Ladi Yenfauna Rabbi Fakir Wafak Alana Wadzikri Al-Fatihah 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 Al-Fatihah